Dini hari tadi, Everton memastikan diri untuk bertahan di Premier League musim depan. Hal ini dipastikan setelah squad The Toffis berhasil mengalahkan Crystal Palace secara dramatis. Cetak goal coba merangkumnya sebagai berikut. Performa Angin-Anginan Everton mengawali Premier League musim ini dengan cukup apik. Pada laga perdana menghadapi Southampton, The Toffis juga unggul dengan skor 3-1. Penampilan baik dari Everton juga berlanjut di tiga laga yang berikutnya. Saat itu Dominic Calvert-Lewin berhasil meraih dua kemenangan dan menempatkan mereka di peringkat empat kelas men. Sayangnya Everton gagal mempertahankannya dan langsung turun di laga-laga berikutnya. Gak cuman itu, The Toffis juga sempat di kalahkan dengan skor yang cukup telak. Saat itu, pada laga pekan ke-28, mereka dibantai oleh Tottenham Hotspur dengan 5 gol tanpa balas. Dua pekan setelah itu, Everton juga terperosok ke zona degradasi. Banyak Masalah Buruknya penampilan Everton di musim ini juga disebabkan oleh sejumlah masalah. Masalah yang pertama tertuju pada pemecatan pelatih sebelumnya, yakni Rafael Benitez. Benitez dipecat pada pertengahan bulan Januari setelah menelan kekalahan atas Norwich City. Padahal Everton baru mengangkat Benitez pada musim panas yang lalu. Sebelumnya, penunjukan Benitez sudah menuai banyak penolakan dari fans Everton sendiri. Penolakan ini semakin menjadi-jadi setelah The Toffis kalah dalam derby Merseyside dengan skor telak 1-4. Alasannya, kekalahan ini merupakan yang terbesar di Godison Park pada 39 tahun terakhir. Berikutnya, Everton juga mengalami masalah pada sektor pemain. Salah satunya adalah sang striker utama Richard Leeson yang terancam hengkang. Richard Leeson pun sudah diminati oleh banyak raksasa Eropa, termasuk Manchester United dan Bayern München. Padahal, Richard Leeson merupakan bomber andalan yang kini berstatus sebagai top skor sekaligus top asis. Selain itu, juga ada masalah Everton yang lainnya seperti gagal mempertahankan sponsor. Frank Lampard dihukum Masalah Everton ternyata berlanjut ke pelatih anjar mereka yakni Frank Lampard. Masalah ini bermula pada pertandingan derby Merseyside pada akhir bulan April yang lalu. Saat itu, Anthony Garden dijatuhkan oleh Joel Matip di kotak terlarang. Akan tetapi, sang wasit Stuart Atwell nggak menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran. Lampard yang punya penilaian sebaliknya lantas melakukan protes keras kepada wasit. Dalam wawancaranya bersama Daily Mail, Lampard menuding kalau Stuart berat sebelah. Lampard juga mengklaim kalau wasit akan menunjuk titik putih seandainya yang dilanggar adalah Mohamed Salah. Terkait bacotannya tersebut, Lampard pun didenda sejumlah uang oleh FA. Comeback di penghujung musim Dini hari tadi, Everton menjalani laga pekan ke-37 sekaligus penentu nasib mereka di Premier League. Bertanding di Godison Park, laga ini berlangsung sangat dramatis. Saat itu, Everton tertinggal dua gol di babak pertama lewat Gene, Philip, Mateta, dan Jordan Ayu. Seandainya kalah, Everton harus berjuang di pekan ke-38 sebelum benar-benar tersingkir. Akan tetapi, Everton gak membiarkan hal itu terjadi. Pada babak kedua, The Toffies berhasil bangkit dan mencetak tiga gol lewat Michael Keane, Richard Lisson, dan domini Calvert-Lewin. Gol Calvert-Lewin bahkan begitu emosional sampai membuat fans Everton terjun ke lapangan. Padahal saat itu, pertandingan masih menyisakan beberapa menit lagi. Pada akhirnya, Everton mempertahankan keunggulan dan dipastikan lolos dari zona degradasi. Selesai pertandingan, Frank Lampard juga menyampaikan kata-kata mutiara. Lampard menyebut calau laga itu adalah momen terbesar dalam hidup dan karir sepak bolanya. Di sisi lain, Lampard mengaku gagal menemukan taktik baru dan gak layak dapat banyak pujian. Itulah kronologi Everton yang selamat dari zona degradasi di musim ini. Bagaimana pendapatmu tentang performa Everton di musim ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.